Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Sidoarjo berebut tumpeng roti raksasa dalam gebiar UMKM Pasar Murah, Syawal 1-1443 Hijriah, yang digelar oleh Majulis Wakil Jabang Nadatul Ulama Wono Ayu. Ribuan aneka rasa roti yang disusun rapi menyerupai tumpeng itu ludes dalam waktu singkat diserbu oleh ratusan warga. Rebutan tumpeng roti raksasa ini terjadi sesaat setelah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhtor membuka gebiar UMKM Pasar Murah, Syawal 1-1443 Hijriah secara simbolis. Bertempat di lapangan desa Mulyodadi, kecamatan Wono Ayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ribuan aneka rasa roti yang disusun rapi menyerupai tumpeng ini ludes dalam waktu singkat diserbu ratusan warga nahdiin yang didominasi para ibu-ibu muslimat, fatayat, orang dewasa, hingga anak-anak. Tumpeng roti raksasa ini mempunyai ketinggian sekitar 2,5 meter dan diameter 1,2 meter, sehingga bagi anak-anak yang mengambil roti di pucuk gunungan terpaksa harus naik ke bahu orang dewasa. Meski demikian, warga nahdiin tetap semangat dan antusias dalam mensukseskan gebiar UMKM Pasar Murah, Syawal 1-1443 Hijriah, MWCNU Wono Ayu. Hadirnya tumpeng roti raksasa ini sebagai upaya mempromosikan kepada masyarakat bahwa Diwono Ayu merupakan kawasan penghasil roti yang perlu dilestarikan. Hal itu guna membangkitkan perekonomian umat karena sebagian besar masyarakat merupakan pelaku usaha roti. SOT Nur Yahya, Ketua Penyelenggara Dalam gebiar UMKM Pasar Murah, Syawal ini menjual berbagai hasil kerajinan dan hasil karya, diantaranya makanan, minuman, busana, hingga produk-produk lainnya. Produk-produk tersebut merupakan hasil dari UMKM yang dimiliki Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Lembaga Nahdlatul Ulama, serta masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Wono Ayu. Ketua MWCNU Wono Ayu mengaku digelarnya gebiar UMKM Pasar Murah ini sebagai upaya dalam membangkitkan perekonomian masyarakat pasca terkena dampak pandemi COVID-19. Kegiatan seperti ini sejalan dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam program pemulihan ekonomi, sehingga semua pelaku usaha mikro kecil menengah bisa terangkat kembali. Di ranting MWC Wono Ayu ada UMKM Wobi, artinya tindaknya bahwa secara keseluruhan MWC Wono Ayu, pengusaha-pengusaha Wobi atau UMKM Wobi banyak sekali. Ini kita angkat ke dalam gebiar UMKM ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa di Wono Ayu banyak sekali pengusaha-pengusaha roti yang bisa untuk dimajukan. Nah, dengan gunungan roti tadi, bagai rasa sukul dari seluruh pengusaha-pengusaha roti yang ada di Wono Ayu untuk berikut-ikut-ikut serta dalam memeriakan gebiar UMKM 2022 di Wono Ayu ini. Memang kita berupaya untuk membantu UMKM ini supaya berhasil mengangkat perekonomian. Di mana ini adalah kesempatan besar untuk membuka daya tarik dari masyarakat, daya beli masyarakat yang berkurang. Karena pada saat ini sudah melalui masa-masa pandemik, sehingga dengan UMKM ini adalah terobosan baru. Yang mana terobosan baru ini adalah tur kebiar UMKM. Dari mana dari kecamatan yang lain, yang satu ke yang lain, yang sebelumnya diadakan di MWJ Taman, yang sebelumnya juga diadakan di MWJ Ngedangan. Untuk itu kemarin juga di Tulangan, yang pada saat ini, ini adalah di Wono Ayu. Setelah di Wono Ayu adalah turun lagi ke Sukodono, kemudian juga langsung berlanjut ke Balong Pendong. Ya inilah, memang pada saat-saat ini kita harus mengangkat dan mengangkat untuk menguatkan perekonomian. Ketua MWJ Ngu, Wono Ayu menambahkan kesuksesan gebiar UMKM Pasar Muras Syawal ini tak lepas dari bentuk sinergitas antara Nahdlatul Ulama bersama pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Cawa Timur, Muhammad Holid Madu TV mewartakan.